Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Eltatil yang dirahmatilah Allah Alhamdulillah Banyak kepada Allah kita bersyukur Atas segala nimatnya Terutama nimat iman, nimat islam, nimat sehat Alhamdulillah Pembangunan pesantren di ruasah islami Eltatil Indonesia Yang mulai dilaksanakan Februari 2022 Alhamdulillah telah selesai Di bulan malam kemarin 2023 Alhamdulillah Pembangunan itu tiga setengah lantai Yang mana lantai pertama Kita gunakan untuk ruang dapur Ruang makan dan area parkir Untuk lantai dua Kita manfaatkan untuk musola Dan ruang belajar mahasantri Lantai tiga untuk ruang tidur mahasantri Untuk rooftopnya Kita manfaatkan untuk sarana olahraga Dan area menghafal mahasantri Pesantren mahasiswa Eltatil adalah pesantren yang berbasis dengan talaki Mengajarkan bahasa Arab Baik secara menulis, mendengar, ataupun bermuhadasah, hiwar Dari awal, dari dasar, hingga ditargetkan lampu mengawasainya dengan baik Kemudian juga bertalak di Al-Quran Hingga mendapatkan sanat Dari Tuhan-Nabi SAW Dilengkapi dengan sanat hajwit Baik wafatul akfal ataupun matan al-kazariyah Kemudian kami mengajarkan ilmu-ilmu syara'i Berbasis keyakinan ahlu sunnah wal jama'ah Dan dengan fikir pendekatan maghav Dalam akidah kami mengajarkan akidah asyariyah maturidiyah Menggunakan kitab akidah tul'awam Dilanjutkan dengan kitab syarah al-kharidah al-bahiyyah Lalu syarah matan jauharat al-tawhid Dalam bidang fikir kami mengajarkan maghav syafi'i Dimulai dari kitab al-fiqhul manhaji ala maghav il-imami syafi'i Kemudian diteruskan dengan kitab kang zurragidin Atau lebih dikenal dengan hasyiatul mahalli Dalam usul fikir kami mengajarkan kitab lupul usul Karya Syekhul Islam Zakari Al-Ansari Begitu juga dengan syarahnya Juga pelajaran hadis dari mustalahul hadis Serta hadisul ahkam Yang kami pilih adalah kitab lupul maram Dengan syarahnya ya'lamul anam Karya Syekh Nuruddin Al-Iqar Kemudian kami juga mengajarkan kitab tafsir Menggunakan kitab tafsir al-baytawi Lalu pelajaran mantik Dimulai dari Matan Al-Akhtari beserta syarahnya Untuk nahbu di Eltaratil diajarkan syarah al-fi'ah Ibnu Malik Karya Ibnu Akhil Kemudian juga tidak lupa kami mengkuliahkan mahasiswa disini di luar Agar mendapatkan ijazah S1 dengan gelar SPDI Tentunya dengan semua curriculum yang harus ditempuh di STAI tersebut Kami juga memberikan keterampilan dasar kepada beberapa mahasiswa Meliputi Microsoft Office Baik Office, Excel, ataupun yang lain-lainnya Begitu juga untuk pengolahan video, pengambilan gambar Agar harapannya mahasiswa kami lulus dengan wawasan keilmuan Islam yang relevan Yang bagus di masyarakat Juga memiliki keterampilan dasar untuk menggunakan teknologi modern Itu kiranya yang bisa kami sampaikan Terlebihnya Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Al-Faradis Liulil Al-Babsadidan Nama saya Ahmad Reza Kamaluddin Nama saya Anas Bani Mustafa Nama saya Muhammad Zidane Pratama Nama saya Muhammad Sahal Murtado Asal saya dari Desa Betengsari Kecamatan Jabung, Kebupatan Lampung Timur Provinsi Lampung Pekayon Galaksi Dari Palembang, Palembang, Lampung Alhamdulillah saya mau duduk di sini sudah 7 bulan Sudah sekitar 7 bulanan Saya di sini sudah 7 bulan Saya sudah 6 bulan di sini Besantren, El Tartil, Indonesia Dan Alhamdulillah juga saya sudah mendapatkan hafalan 18 Jus Atau mulai dari Surat Anur Hafalan saya sekarang berada di 20 Dan Alhamdulillah dapat 17 Jus Alhamdulillah saya mendapatkan hafalan Al-Quran 7 Jus Saya di sini sudah memiliki Alhamdulillah hafalan Al-Quran sebanyak 19 Jus Hanya ya Alhamdulillah saya senang di sini Dapat guru-guru yang terbaik Serta mendapatkan ilmu-ilmu baru Saya di sini bisa menghafal Al-Quran Semoga sampai 30 Jus Dan saya bisa belajar bahasa Arab Ya Alhamdulillah Saya di sini mendapatkan ilmu agama yang baik Dan bisa menghafal Al-Quran dengan baik Saya di sini sangat bangga Mengapa? Karena di El Tartil ini Saya mendapatkan banyak ilmu-ilmu Apalagi guru-guru Kesan Ustadz yang memiliki sanat Jadi kesan saya Saya sangat senang, sangat bergembira Karena di sini banyak sekali guru-guru yang terbaik Dari yang terbaik Yang telah membimbing kami para santri El Tartil menjadi yang lebih baik Karena sebelum kami masuk ke pondok El Tartil ini Kami masih berpengetahuan sedikit Dan Alhamdulillah ketika kami sudah diajarkan di sini Kami mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak Tentang bahasa Arab Tentang sanat Tentang hadis Dan tentang tajwid pembaca Al-Quran yang baik dan benar Buat teman-teman yang ingin mwondo di santri El Tartil Ayo teman-teman mari bergambung menjadi santri El Tartil Semoga yang santri baru yang akan masuk ke Yayasan El Tartil ini Semoga bisa lebih semangat dari angkatan sebelumnya Dan bisa menjadi generasi terbaik dari generasi sebelumnya Mari bersama-sama kita berjuang bersama Demi menciptakan generasi umat menjadi landasan ilmu Bagi masyarakat-masyarakat Indonesia Dan masyarakat-masyarakat di luar sana Pesan saya kepada teman-teman, adik-adik semua Yang ingin mwondo, segera mwondo ke El Tartil ini Karena kenapa? Karena di sini bukan hanya cuma mwondo Di sini juga disediakan fasilitas yang lengkap Dari tempat tidur, makan, serta kita bisa kuliah dengan secara gratis di sini Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh